Pendekar Kelana Jilid 31. Setelah berpikir demikian, si Kong merasa lebih baik menjauhkan diri dari perkelahian dengan kakek itu. Tidak ada gunanya melayani para datuk yang suka berkelahi tanpa sebab. Berbeda kalau andai kata dia sudah mendapatkan peklui kiam, tentu gak akan menghadapi siapapun yang hendak merampas dari tangannya. Hei, orang muda! Teunggu dulu Lampok berteriak sambil meloncat dan mengejar. Akan tetapi si Kong menggunakan ilmu berlari cepat liok tehuiteng sehingga sebentar saja tubuhnya lenyap di balik pohon-pohon dan semak melukar. Lampok merasa heran dan penasaran tidak dapat mengejar pemuda itu, akan tetapi dia tidak mengejar terus karena dia pun harus berhati-hati berada di pegunungan yang asing baginya itu. Setelah merasa yakin bahwa dia tidak dikejar lagi, barulah si Kong menghentikan larinya dan menyelinap di balik semak melukar untuk mengasuh. Dia menanti sampai lama akan tetapi tidak ada yang mengejarnya. Legalah hatinya dan kini tenaganya juga sudah pulih kembali karena selama menanti itu dia bersama dimengumpulkan hawa murni untuk menghilangkan bekas pertemuan tenaganya dan tenaga kakek tinggi kurus berwok yang lihai itu. Matahari telah naik tinggi dan si Kong melanjutkan perjalannya mendaki puncak, menyelinap di antara pohon-pohon dan semak melukar. Para pimpinan Kui Jiao Pang di puncak Kui Liyong San sudah bersiap menyambut kunjungan para tokoh Keng Hau yang hendak memperebutkan Teg Lui Kiam. Kedudukan Kui Jiao Pang kuat sekali. Toa Oke, Ji Oke dan Sem Oke telah mendatangkan banyak balah bantuan. Choa Leng Kun telah mengundang si Tian Su Hiap, empat orang tokoh Pek Lian Kau yang memiliki ilmu silat tinggi dan ilmu sihir. Di situ berkumpul pula Butek Ngero Sian, lima orang tangguh yang sudah lama menjadi pembantu Toa Oke dan Ji Oke. Mereka merupakan tiga belas orang yang kesemuanya memiliki ilmu silat yang dapat diandalkan. Selain mereka, masih ada pula seregu pasukan Pek Lian Pai yang jumlahnya kurang lebih seratus orang dan yang kini sudah bergabung dengan pasukan Kui Jiao Pang sendiri yang berkekuatan seratus orang lebih. Pek Lian Pai telah berhasil menghasut Gubernur Ji dari Provinsi Cek Lian untuk memerontak. Dengan janji bahwa kalau pemerontakan mereka berhasil Gubernur Ji akan mereka angkat menjadi kaisar baru, Gubernur Ji setuju dan dia segera bersekongkol dengan Pek Lian Pai dan Kui Jiao Pang. Karena mereka merasa belum kuat untuk memerontak dan menyerang pasukan kerajaan, maka kini mereka berniat untuk mengadu domba orang-orang Kang Ho dengan umpan pedang Pek Lui Kiam. Hal ini selain dilakukan untuk mengacau ketenteraman, juga untuk melemahkan dunia Kang Ho yang sebagian besar condong membantu dan mendukung pemerintah kerajaan. Juga untuk memancing para tokoh Kang Ho membantu persekongkolan mereka dengan menjanjikan kedudukan yang tinggi kalau pemerontakan berhasil. 13 orang itu kini berkumpul mengadakan rapat untuk mengatur siasat. Para anak buah Kui Jiao Pang disebar untuk mengamati gerakan orang-orang yang mendaki Kui Liyong San, dibantu oleh orang-orang Pek Lian Pai, Toa O Kedan. Ji O Kedan memimpin pertemuan itu di dalam ruangan yang luas dalam rumah induk Kui Jiao Pang. Coba ceritakan kembali pertemuan kalian dengan pemuda dan gadis yang lihai itu. Benarkah mereka telah membunuh 10 orang kita dan melukai belasan orang lainnya tanya Toa O Kedan kepada Butek Gero Sian. Ji O Kedan sebagai orang pertama dari Butek Gero Sian menjawab. Ketika itu kami berlima melihat seorang pemuda dan seorang gadis mengamuk dan merobohkan belasan orang Anggau Takui Jiao Pang yang mengeroyok mereka. Kami segera menyerang mereka, akan tetapi ternyata mereka lihai sekali. Bahkan gadis itu memiliki ilmu sihir. Terpaksa kami melarikan diri karena tidak kuat melawan mereka, bodoh kalian. Melawan seorang muda dan seorang gadis saja tidak mampu mengalahkan mereka Toa O Kedan mengomah dan 5 orang itu hanya menunduk saja. Mendengar Toa O Kedan menegur Butek Gero Sian dengan marah, si Tian Su Hiap saling pandang dan orang tertua dari mereka, Kui Hwe Acu segera berkata. Harap Toa Pangcu tidak menegur mereka Butek Gero Sian. Pemuda dan gadis itu memang lihai bukan main. Kami sendiri sudah bertemu dan mengeroyok mereka dan mereka memang orang-orang muda yang memiliki kepandayan hebat. Ketika kami mengeroyok Nona Pek Bwe Hwe A, mereka berdua muncul dan terpaksa kami menggunakan bahan peledak untuk menyingkir. Nona Pek Bwe Hwe A dan 2 orang muda itu merupakan lawan yang tangguh, Toa Pangcu dan ini harus kami akui, dengan hati kegab Butek Gero Sian mendengarkan pembelaan secara diak langsung ini dan Cio Khi berani membuka mulut mi lapor. Ada satu hal lagi yang perlu kami laporkan kepada Sam Wipang Chu, tiga ketua, bahwa ternyata pemuda dan gadis itu tidak berbohong ketika mereka mengatakan bahwa yang membunuh 10 orang Anggauta Kui Jiao Pang itu bukan mereka. Hem, bagaimana engkau bisa tahu bahwa bukan mereka pembunuhnya? Lalu siapa yang membunuh dari para Anggauta yang melakukan penguburan kami mendengar bahwa 10 orang itu tewas terkena anak panah beracun. Kami mendatangi kuburan mereka dan menyuruh Gali kembali untuk memeriksa. Dan ternyata mereka itu terkena anak panah dan pada gagangnya terdapat tulisan Lem Tok, Ah! Jadi Lem Tok kiranya yang membunuh mereka bentak Toa Ok marah. Agaknya memang benar begitu, Toa Pang Chu, keparat Lem Tok. Belum bertemu dengan kami telah turun tangan membunuh anak buah kami. Pasti akan kutegur perbuatannya itu. Pada saat itu, seorang Anggauta Kui Jiao Pang masuk dengan muka pucat dan melapor kepada Toa Ok. Toa Pang Chu di lareng selatan ada seorang gadis dan seorang pemuda yang sedang mengamuk mendengar laporan ini, Toa Ok marah sekali. Mari kita semua pergi ke sana. Dua orang muda itu harus dibunuh semua orang bangkit dari tempat duduknya dan serentak mereka berlari menuruni puncak bagian selatan, dan pelapor tadi menjadi penunjuk jalan. Setelah tiba di lareng bagian selatan, mereka melihat seorang gadis cantik dan seorang pemuda tampan sedang dikeroyok belasan orang Anggauta Kui Jiao Pang yang dibantu lima orang Anggauta Pek Lian Kau. Sudah ada beberapa orang pengeroyok yang roboh dan dua orang muda itu masih mengamuk, si pemuda memainkan sebatang pedang dan gadis itu pun mengamuk dengan pedangnya. Melihat mereka, si Tian Suhiap dan Butek Ngero Sian berbisik, Bukan, bukan mereka. Mendengar ucapan mereka itu, Tewa Ok lalu melompat maju dan membentak. Bocah-bocah lancang. Berani benar kalian mengacau di Kui Liong San. Bentakan itu mengandung tenaga hikang yang amat kuat sehingga suara itu seolah menggetarkan bumi. Pemuda dan gadis itu bukan lain adalah Tio Gin Cheong dan Siang Kuan Cuyye Ien. Mendengar bentakan yang dahsyat itu, Gin Cheong dan Cuyye Ien maklum bahwa yang datang adalah seorang yang sakti bersama belasan orang lainnya. Cuyye Ien dan Gin Cheong melompat ke belakang dan sekali tangan Cuyye Ien bergerak, tiga batang anak panah sudah meluncur ke arah Tua Ok. Sing 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 Dek Tua Ok menyambut dengan kedua tangannya dan dia sudah menangkap tiga batang anak panah itu. Ketika dia memeriksa, mati anak panah itu mengandung racun dan pada gagangnya terdapat dua huruf, LEM TOK. Segera dia dapat menduga siapa adanya gadis yang ganas itu. Hem, engkau putri LEM TOK, bukan? Ada urusan apa engkau berani mengacau di tempat ini biarpun maklum bahwa tiga belas orang yang datang adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi, namun Cuyye Ien sama sekali tidak kelihatan jerih. Aku memang putri LEM TOK. Aku dan kawanku ini sedang melakukan perjalanan di sini, mengapa orang-orang ini mengeroyok kami? Kalian datang hendak membantu mereka? Hem, gadis kecil, ayahmu sendiri si racun selatan tidak berani memandang rendah kami. Dan engkau, anak muda. Siapakah engkau Tua Ok mengamati wajah Gin Cheong dengan tajam penuh selidik karena tadipun dia melihat sepak terjang pemuda ini cukup hebat? Gin Cheong tersenyum bangga. Ayahku adalah majikan pulau beruang. Tua Ok membelalakan matanya. Jadi engkau putra Tung Giamong si Datuk Timur? Bagaimana kalian dapat berada di sini? Di mana ayah kalian Tua Ok mendapat pikiran yang bagus sekali? Gadis dan pemuda ini ternyata adalah putri dan putra LEM TOK dan Tung Giamong. Alangkah baiknya kalau dia dapat menarik mereka menjadi sekutu, dengan demikian ada harapan baginya untuk menarik LEM TOK dan Tung Giamong menjadi sekutu pula. Bagus sekali. Kiranya kalian adalah putri dan putra LEM TOK dan Tung Giamong yang memang kami tunggu-tunggu sebagai tamu-tamu kami. Nona, siapakah namamu, dan engkau muda, siapa namamu melihat sikap ramah kakek yang berkepala botak dan besar itu, Tung Giamong mengerutkan alisnya. Sebelum kami memperkenalkan diri lebih dulu engkau yang mengatakan siapakah engkau dan apa hubunganmu dengan Kui Jiao Pang. Hahaha Toa Oke tertawa bergelak. Anak LEM TOK ternyata bernyali besar, tidak percuma menjadi putri LEM TOK. Kalian ingin tahu siapa kami? Aku dan adikku ini adalah Datuk-Datuk Ari Barat, Cuyen menyipitkan matanya. Toa Oke dan Ji Oke tanyanya. Hahaha, bagus kalau engkau sudah mengetahuinya. Akan tetapi sekarang kami menjadi ketua Kui Jiao Pang. Aku menaj di tolap Pangcu, Daiku menjadi Jipangcu dan yang berjubah merah itu adalah Sem Pangcu. Mendengar bahwa gadis dan pemuda itu adalah anak-anak Lem Tok dan Tung Giamong, Butek Ngerosian segera memperkenalkan diri mereka. Kami adalah Butek Ngerosian. Perkenalkan, aku adalah Choa Lengkun. Lengkun juga memperkenalkan diri kepada gadis yang cantik molek itu, senyumnya memikat dan pandang matanya bersinar-sinar. Kami berempat adalah Sitian Suhyab, empat orang Tosuitiu tidak mau kalah memperkenalkan diri. Mendengar sederetan nama julukan itu, Diam Diam Suye En terkejut bukan main. Baru Toa Oke dan Ji Oke itu saja sudah merupakan dua orang tokoh yang kedudukannya setingkat dengan ayahnya. Dan masih banyak nama julukan yang terkenal mendampingi mereka. Ia pun maklum bahwa terhadap mereka ini ia tidak boleh bersikap kasar karena mereka semua adalah orang-orang tangguh. Cuye En cukup cerdik untuk mengubah sikap menjadi ramah kepada mereka. Aih, kiranya kalian adalah orang-orang yang menjadi sahabat ayah. Aku bernama Siang Kean Cuye En dan temanku Putra Tunggiamong ini bernama Teogin Cheong. Tadi terjadi kesalahpahaman antara orang-orangmu dan kami. Kami dicurigai dan diusir dari tempat ini, maka terjadilah perkelahian, ah, tidak mengapa, Nona. Mereka itu bodoh dan tidak tahu berhadapan dengan siapa maka berani bertindak kasar. Harap Nona dan Kong Cu suka memaafkan anak buah kami, hem, tidak mengapa, Paman. Kami tidak terluka dan syukur kami tidak membunuh seorang pun dari orang-orangmu. Eh, kalau tidak salah, Sempang Cu ini yang berjuluk Ang Isian Jin, bukan kakek berjubah merah itu mengelus jenggotnya. Nona Siang Kean ternyata bermata tajam dan cerdik sekali. Aku memang Ang Isian Jin, akan tetapi sekarang aku berjuluk Semoke dan berkedudukan sebagai Sempang Cu di Kui Jiao Pang. Hem-hem, aku mendengar bahwa engkau telah membunuh pendekartan Tiong Bu yang tinggal di Sialin dan telah merampas pedang pusaka Pek Lui Kiam. Benarkah kabar itu ah, Nona Siang Kean? Aku yang sudah tua ini tidak membutuhkan pedang pusaka itu, walaupun benar aku telah mengambilnya. Ketahuilah, aku membunuh Tantiong Bu dan merampas Pek Lui Kiam karena dahulu dia telah membunuh keluarga ku dengan menggunakan pedang pusaka itu. Aku sudah tua, pedang pusaka itu lebih patut menjadi milik seorang muda seperti Nona, hehehe, Nona Siang Kean. Marilah kita pergi ke rumah perkumpulan agar dapat bicara lebih leluasa. Nona dan Kongcu menjadi tamu kehormatan kami. Kami mengundang Jiwi, kalian, untuk menunjukkan penyesalan kami atas sikap anak buah kami. Cuyen dan Gin Ciong saling pandang dan gadis itu menganggukan kepalanya maka Gin Ciong juga menyetujuinya. Siang Kean Cuyen terlalu percaya kepada diri sendiri dan nama besar ayahnya. Tidak mungkin ada yang berani mengganggunya. Beramai-ramai mereka pun mendaki puncak menuju ke sarang Kui Jiao Pang. Sebuah perjamuan makan dihidangkan untuk menghormati dua orang muda yang menjadi tamu agung itu. Coa Leng Kun segera bermanis-manis muka terhadap Cuyen, bahkan mengambil tempat duduk di sebelah kanan Cuyen ketika mereka duduk menghadapi meja perjamuan. Diam-diam Gin Ciong merasa tidak senang, akan tetapi karena Leng Kun bersikap sopan dan agaknya Cuyen juga menerima uluran persahabatan Leng Kun dengan senang hati, dia pun tidak dapat mencegah. Aku pun sependapat dengan Sem Pang Cu yang tadi mengatakan bahwa pedang Pek Klui Kiam lebih pantas kalau berada di tangan seorang pendekar wanita muda seperti Nona Siang Kean, kata Leng Kun sambil tersenyum manis dan mengerling ke arah gadis itu. Ah, Sem Pang Cu tentu berkata hanya untuk main-main saja, kata Cuyen sambil tersenyum. Mana mungkin pusaka yang diperebutkan orang-orang Keng Owo itu diberikan begitu saja kepada Kuhahaha, apa gunanya bagi kami untuk berbohong, Nona Siang Kean kata Tua Oke sambil mengangkat sawan araknya dan minum habis sekali tendat. Kami akan menyerahkan pedang pusaka Pek Klui Kiam itu dengan senang hati kepada Nona, asal saja Nona mau membantu kami menghadapi orang-orang Ceng Owo yang hendak merampas dan memperebutkan pedang pusaka itu. Kepada Putri Lem Tok kami merasa seperti berhadapan dengan keponakan sendiri dan kalau kami menyerahkan pedang Pek Klui Kiam kepadamu, tentu Lem Tok tidak akan bersusah payah memperebutkan pusaka itu lagi bahkan membantu agar pedang pusaka itu tidak terlepas dari tanganmu dan direbut lain orang Siang Kean Cuyen yang cerdik itu segera mengerti bahwa pihak Cuan Rumah mau menyerahkan pedang akan tetapi ada syaratnya, yaitu bahwa dia harus membantu mereka. Bantuan apa yang dapat ku berikan kepada paman sekalian tanya Siang Kean Cuyen? Tidak banyak dan tidak sukar, Nona. Engkau dan Putra Tung Giamong tinggal di sini sebagai tamu kehormatan kami dan kalian berdua membantu kami menghadapi musuh-musuh kami yang berdatangan dengan niat merampas pedang pusaka Pek Klui Kiam. Bagaimana hem, menghadapi para tokoh Kangou merupakan pekerjaan berbahaya. Akan tetapi kapankah kalian hendak menyerahkan pedang pusaka itu sekarang juga kami serahkan kalau Nona mau berjanji akan membantu kami kata Tua Oke sambil mengeluarkan pedang Pek Klui Kiam. Dia mencabut pedang itu dan nampak sinar kilat berkelebat ketika pedang itu terhunus. Nah, terimalah Pek Klui Kiam ini, Nona Siang Kean Cuyen menjadi girang bukan main. Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa ia akan mendapatkan pedang pusaka itu sedemikian mudahnya. Ia lalu menerima pedang yang sudah disarungkan kembali itu dan untuk meyakinkan hatinya, ia mencabut kembali pedang Pek Klui Kiam itu dan matanya silau melihat sinar berkilat dari pedang itu. Dengan girang ia menyerungkan kembali dan berkata, Terima kasih, Toa Pangcu. Tentu aku akan membantu kalian, dan kalau bertemu ayah, aku akan meminta ayah membantu pula, itu bagus sekali, Nona Siang Kean. Aku pun akan membujuk ayah untuk membantu kalau aku bertemu dengan ayah di sini, kata Tio Gin Ciong, ikut kelembira melihat Siang Kean Cuyen demikian senang hatinya. Malam itu Cuyen mendapatkan sebuah kamar yang lengkap, dan di sebelah kiri kamarnya adalah kamar yang diberikan kepada Gin Ciong. Akan tetapi malam itu Cuyen tidak dapat tidur. Seluruh hati dan pikirannya terkenang kepada si Kong dan ada rasa rindu yang mendalam terhadap pemuda itu. Ia membayangkan ketika masih menyamar sebagai Siang Kean Ciong ia melakukan perjalanan bersama si Kong dan ia merasa bahagia sekali. Akan tetapi perasaannya terpukul ketika ia teringat betapa si Kong menolak cintanya. Sakit rasanya dan ia merasa benci sekali kepada si Kong. Namun di lain saat ia merasa rindu. Harus diakuinya bahwa ia mencintai si Kong dengan sepenuh hatinya dan ia merasa menyesal mengapa ia muncul sebagai Siang Kean Cuyen di depan si Kong sehingga pemuda itu tidak mau lagi melakukan perjalanan bersamanya. Kalau saja ia masih menjadi pengemis muda, tentu sekarang ia masih bersama si Kong dan membantu pemuda itu mendapatkan Teh Klui Kiam. Ah, bagaimana kalau ia menyerahkan Teh Klui Kiam kepada si Kong? Barangkali saja pemuda itu akan berubah dan membalas cintanya kalau ia menyerahkan Teh Klui Kiam kepadanya. Dengan pikiran ini Cuyen dapat juga tidur pulas dan bermimpi tentang si Kong Onolo Dwe, KZ Onolo Bwe Hwa berjalan seorang diri sambil berpikir tentang pengalamannya yang baru terjadi tadi. Kalau diingat kembali, timbul rasa malu dan penyesalan di dalam hatinya. Jelas bahwa ia telah jatuh cinta kepada si Kong. Akan tetapi pantaskah kalau ia seperti memaksakan cintanya itu agar dibalas oleh si Kong? Dan ia merasa begitu cemburu kepada Hwilan. Kalau si Kong mencintai Hwilan, pantaskah kalau ia mencampuri dan hendak menghalangi? Berpikir tentang pemuda yang dicintanya itu, ia teringat akan sajak yang ditinggalkan si Kong untuk ia dan Hwilan. Tak mungkin ia melupakan sajak itu, seolah telah terukir bukan di tanah pagas, melainkan di dalam hatinya. Mulut darah ini berkema-kemit membaca sajak itu. Seekor burung gagak yang papa tidak pantas berdekatan dengan sepasang burung hang yang mulia. Seekor burung gagak yang papa terbang naik ke angkasa sendirian bermain di udara bebas dan merdeka tidak terikat apapun juga Bwe Hwa menghela nafas panjang dan berkata seorang diri dalam bisikan lirih. Seekor burung gagak yang papa, air, kongkel, betapa engkau telah merendahkan diri sedemikian rupa sehingga merasa tidak pantas berdekatan dengan kami, ia lalu membayangkan keadaan pemuda itu sehingga pemuda itu begitu merendahkan dirinya. Si kong seorang pemuda yang berkepandayan tinggi, murid mendi yang ceng lojin. Tidak, si kong bukan merendahkan diri karena kepandayan. Kepandayanya masih lebih tinggi dibandingkan dengan kepandayanya atau kepandayan Hoilan. Akan tetapi dia seorang yatim piatu, tidak bersanak kadang, tidak mempunyai apa-apa di dunia ini, bahkan tempat tinggal pun dia tidak punya. Inilah kiranya yang membuat pemuda itu merasa kehilangan harga diri dan begitu merendahkan diri. Kemudian ia teringat akan Hoilan. Sudah jelas bahwa Hoilan mencintai si kong, dan apakah si kong juga mencintai Hoilan? Sangat boleh jadi demikian, mengingat bahwa si kong mau melakukan perjalanan bersama gadis itu. Akan tetapi tulisan sajak dari si kong itu menunjukkan lain. Pemuda itu agaknya tidak mencintai mereka berdua dan menganggap dirinya tidak pantas bersanding dengan Hoilan atau ia. BWE HWA yang sedang melamun itu tiba-tiba terkejut ketika dua orang laki-laki muncul di depannya. Yang muncul itu adalah seorang pemuda dan seorang yang lebih tua berusia kurang lebih 40 tahun. Tentu anggota Kui Jiao Pang atau Pek Lian Pai, pikirnya. Tanpa banyak cakap lagi karena dua orang itu tentu hendak menangkapnya dan khawatir kalau yang lain-lain akan segera muncul. BWE HWA mencabut Kuanim Kiam dan tanpa berkata apa-apa ia lalu menyerang mereka dengan dasyat. Pedangnya berkelebat, membacok leher pemuda itu dan ketika pemuda itu mengelak dengan loncatan ke belakang, pedangnya terus menusuk ke arah dada orang yang lebih tua. Akan tetapi orang itu pun dapat mengelak dengan cepat. Melihat gerakan mereka, tahulah BWE HWA bahwa dua orang itu memiliki ilmu silat yang tangguh. Hei, tahan dulu bentak orang yang lebih tua. Kenapa engkau menyerang kami? Nona mendengar seruan ini, BWE HWA menahan gerakannya dan melintangkan pedangnya di depan dada. Jari telunjuknya yang kiri menuding ke arah mereka. Kalian tentulah kaki tangan Kui Jiao Pang. Bersiaplah untuk mati bentaknya dan ia pun meloncat ke depan, menerjang dengan cepat dan kuat. Akan tetapi kembali kedua orang itu dapat mengelak dengan lompatan ke belakang. Tahan dulu Nona. Kami sama sekali bukan kaki tangan Kui Jiao Pang, kata pria setengah tua itu. Mendengar ini, BWE HWA mengerutkan alisnya tanpa menyimpan pedangnya karena ia masih curiga. Kalau kalian bukan kaki tangan Kui Jiao Pang, lalu siapakah kalian dan mengapa berkeliaran di sini tanyanya sambil mengelebatkan pedangnya. Yang muda kini mengamati pedang di tangan BWE HWA dan dia berseru, bukankah itu kawan Im Kiam yang kau pegang, Nona? Kini BWE HWA yang terkejut dan ia memandang penuh selidik kepada pemuda itu. Seorang pemuda berusia kurang lebih 22 tahun dan berwajah tampan dan gagah. Bagaimana engkau dapat mengenal pedangku tanya BWE HWA, semakin curiga. Pemuda itu memandang BWE HWA dengan penuh perhatian, lalu dia berkata, Bukankah engkau Nona Pek BWE HWA BWE HWA terkejut dan heran, akan tetapi semakin curiga dan menduga bahwa pemuda ini tentu ada hubungannya dengan Kui Jiao Pang maka mengerti namanya dan mengenal pedangnya. Siapakah engkau tanyanya? Aku bernama Chang Ho Tian, datang dari Kota Raja, pemuda itu memperkenalkan dirinya. BWE HWA teringat. Nama keluarga Chang itu adalah keluarga Pangeran Chang San. Ayahnya pernah bercerita bahwa Pangeran Chang San dikenalnya dengan baik dan Pangeran itu telah menikah dengan dua orang wanita. Yang seorang bernama Mayang dan yang kedua bernama Teng Chin Miu. Apakah ayahmu bernama Chang San? Tanyanya. Wajah yang tampan itu berseri. Benar sekali, Nona. Aku adalah putranya. Kita tidak pernah saling bertemu akan tetapi telah diceritakan oleh orang tua kita, bukan mengapa engkau dari Kota Raja datang ke tempat ini? Apakah engkau juga ingin memperebutkan Teg Lui Kiam? Tidak, aku datang untuk ikut Paman Guitin ini. Perkenalkan, ini adalah Paman Guitin, seorang Panglima Kota Raja yang menyamar sebagai petani biasa untuk menyelidiki tentang Kui Jiao Pang, BWE HWA terkejut dan memandang kepada orang tua gagah itu dengan pandang mata penuh selidik. Seorang Panglima, apakah yang hendak Paman lakukan di S ini terdapat desas-desus bahwa Kui Jiao Pang bersekutu dengan Pek Lian Pai untuk melakukan pemberontakan, bahkan mereka telah berhasil menghasut Gubernur Cek Lian untuk bersekutu dengan mereka. Karena itulah kami bertugas untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran berita itu, berita itu benar dan tidak perlu disangsikan lagi, Paman, bagaimana engkau dapat begitu yakin, adik BWE HWA? Aku boleh menyebutmu adik, bukan tentu saja, kalau engkau Putra Bidi Maya berarti kita adalah orang sendiri. Aku pun akan menyebutmu koko. Tentu saja aku yakin akan kebenaran berita itu karena aku baru saja meninggalkan Kui Jiao Pang. Tadinya aku disambut dengan baik sebagai tamu terhormat. Akan tetapi aku kemudian mengetahui bahwa mereka adalah sekumpulan orang jahat. Ada tokoh-tokoh Pek Lian Kau disana, dan kabarnya ada pula sepasukan orang Pek Lian Pai yang sudah siap membantu, mendengar ini Chang Ho Tian berpaling kepada Guitin dan berkata, Paman Guitin tidak perlu meragukan lagi. Keterangan adik BWE HWA tentu benar, maka sebaiknya kalau kita mempersiapkan pasukan untuk mengepung puncak ini, benar sekali. Jadi, kita harus cepat mempersiapkan pasukan kita, kata Guitin. Sekarang juga kita berangkat adik BWE HWA, sebaiknya kalau engkau ikut pula dengan kami dan membantu kami menghancurkan para pemberontak. Biarlah Paman Guitin dan engkau saja yang melakukan persiapan itu, Tianko. Aku hendak menyelidiki di mana adanya Pek Lui Kiam yang berada di tangan mereka. Aku harus merampas pusaka itu. Selamat berpisah setaah berkata demikian, BWE HWA mengangkat kedua tangan depan dada lalu sekali berkelebat BWE HWA sudah lenyap di antara pohon-pohon. Chang Ho Tian memandang dengan kagum ke arah lenyapnya BWE HWA. Dia terpesona oleh kecantikan dan kecepatan gerakan gadis itu. Guitin tersenyum memandang pemuda yang terpesona itu. Darah itu seorang pendekar wanita yang hebat. Hok Tehian tersadar dari lamunannya dan tergugup berkata, Ah, benar sekali Paman, sambil tersenyum Guitin berkata, Mari kita berangkat, Kongcu. Ya, baiklah. Paman pemuda itu berkata seakan menjadi orang yang canggung sekali. Semangatnya seperti hilang setengahnya terbawa terbang gadis yang membuatnya terpesona itu. Mereka lalu menuruni lereng itu untuk bergabung dengan pasukan yang telah dipersiapkan di lereng terbawah. Si Kong berindap-indap mendekati suara orang berbantahan itu. Dari balik sebatang pohon besar dia mengintai. Jantungnya berdebar ketika dia melihat dua orang kakek itu berdiri saling berhadapan dengan wajah tak senang, bahkan marah. Dia mengenal kedua orang kakek itu yang bukan lain adalah Lem Tok dan Tung Giamong. Datuk Besar Selatan dan Datuk Besar Timur itu saling berhadapan seperti dua ekor ayam jago sedang berlagak. Lem Tok seru Tung Giamong sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka Datuk Besar Selatan itu. Kedatangan kita ke sini bukan saja untuk menentukan siapa yang terkuat di antara para Datuk empat penjuru, juga untuk memperebutkan Pek Lui Kiam. Nah, sekarang kebetulan kita saling bertemu di sini, maka kita tentukan siapa di antara kita yang lebih berhak memiliki Pek Lui Kiam. Hahaha, bagus sekali, Tung Giamong jawab lem T.O.T. dengan suara menyindir dan mengejek. Apa kau kira aku gentar menghadapi tua bangka macam engkau? Memang sebaiknya kita tentukan dari sekarang agar kita tidak menghadapi terlalu banyak saingan lem Tok. Pukulan beracunmu tidak akan meruntuhkan selembar rambutku. Dan engkau tidak akan dapat menahan pukulan dari T.O.T. yang sinci yang hahaha, aku sudah mendengar bahwa engkau menyempurnakan pukulan dari tanganmu yang panas, akan tetapi ilmumu itu bagiku seperti permainan kanak-kanak saja. Majulah kalau inginku hajar lem Tok, sombong sekali engkau. Bersiaplah untuk mampus di tanganku hari ini. Selain tidak mungkin engkau dapat hahaha, mengalahkan aku, juga kalau engkau sampai dapat membunuhku, berarti engkau membunuh putramu sendiri apa maksudmu Tung Giamong memandang dengan heran dan kaget. Maksudku putramu jatuh cinta dan tergila-gila kepada puteriku. Kalau engkau membunuhku, apakah kau kira puteriku sudi berdekatan dengan putramu? Ia bahkan akan membalas dendam kepadamu. Ucapan ini benar-benar mengejutkan hati Tung Giamong. Puteraku Gin Tiong jatuh cinta kepada puterimu. Apa buktinya? Haha, buktinya. Belum lama ini aku bertemu dengan mereka berdua di pegunungan ini. Putramu bahkan hendak membantu puteriku untuk mendapatkan tegklui kiam. Lucunya, puteramu itu sungguh tidak tahu malu. Dia tergila-gila kepada puteriku padahal puteriku itu tidak mencintanya, meliankan mencinta seorang pemuda lain. Haha, sungguh lucu. Anaknya dan bapaknya sama bodohnya keparat Tung Giamong marah dan menerjang dengan pukulannya yang ampuh, yang disebut tayang Shin Chiang yang berhawa panas. Akan tetapi dengan mudah dihilangkan oleh Lamp Tok yang membalas dengan serangannya Lamp Hai Shin Chiang, tangan sakti lautan selatan, yang datangnya seperti gelombang lautan. Akan tetapi Tung Giamong juga dapat menghindarkan diri dengan mudah. Si Kong yang menonton pertandingan itu menjadi terkejut. Dia tahu bahwa kedua orang kakek itu menggunakan ilmu-ilmu pukulan yang amat ampuh dan dapat mematikan. Kakek itu memperebutkan Tung Giamong dengan taruhan nyawa. Mengingat bahwa Lamp Tok adalah ayah kandung Cuyen, si Kong merasa tidak tega kalau kakek itu terancam bahaya maut. Maka selagi kedua orang kakek itu bertanding hebat, si Kong melompat ke tengah-tengah di antara mereka dan mendorong ke kanan-kiri. Dua orang kakek itu terkejut sekali ketika merasakan betapa dari dorongan itu terkandung tenaga dasyat yang membuat mereka mundur dan menahan gerakan berikutnya. Jiwi Lociam Pual, harap jangan berkelahi. Pek Lui Kiam yang Jiwi perebutkan berada di tangan ketua Kui Jiao Pang. Dua orang kakek itu mengamati wajah si Kong dan Tung Giamong mengenalnya sebagai pemuda yang dapat menahan pukulan saktinya. Kiranya engkau, bocah setan bentaknya. Hem, orang muda, mengapa engkau melerai pertandingan kami? Siapa engkau tanya Lamp Tok sambil mengamati wajah pemuda itu penuh selidik. Saya berani melerai karena yang Jiwi perebutkan itu berada di tangan para pimpinan Kui Jiao Pang. Jadi tidak ada gunanya berkelahi memperebutkan pedang yang berada di tangan orang lain. Merugikan saja, siapa namamu Lamp Tok mengulang. Si Kong memberi hormat kepada kakek ini dan menjawab, Nama saya si Kong, Jahanam. Jadi engkau yang telah menghina nama keluarga ku mentak Lamp Tok marah sekali. Apa maksud lociampu tanya si Kong kaget karena dia sama sekali tidak merasa pernah melakukan penghinaan terhadap keluarga datuk ini. Hem, maksudku sudah jelas. Engkau berani menolak cinta anakku Cui Yien, bukankah itu penghinaan namanya? Karena itu engkau sekarang harus mati di tanganku setelah berkata demikian. Lamp Tok segera menerjang si Kong dengan pukulan maut sambil mengerahkan tenaga jengkin lat, tenaga seribu kati. Eh, nanti dulu, lociampu kata si Kong sambil mengelah ke belakang. Jadi engkau kah pemuda yang menghalangi cinta puteraku terhadap putri Lamp Tok? Memang engkau harus mampus Tung Giamong juga berseru sambil menyerang si Kong dari samping, menggunakan pukulan maut dari ilmu tehai yang sinciang. Akan tetapi si Kong juga dapat mengelak dan pemuda ini merasa bingung sekali diserang oleh dua orang datuk yang sakti itu. Akan tetapi dia tidak diberi kesempatan untuk memelah dirinya, maka dia pun menggunakan yang cuwi kun untuk mengelak dari serangan berganda itu. Untuk melarikan diri sudah tidak ada kesempatan lagi karena dua orang datuk itu sudah menyerangnya secara bertubi. Terpaksa dia mengelak dan menangkis sambil mencoba untuk balas menyerang untuk membendung hujan serangan itu. Dua orang datuk besar itu menjadi penasaran dan marah sekali. Mereka berdua telah menyerang sampai belasan jurus dan pemuda itu masih belum dapat mereka robohkan. Karena penasaran, dua orang datuk itu lalu berdiri sejajar dan berbareng menyerang dengan pukulan masing-masing yang amat kuatnya. Tung Giamong menyerang dengan ilmu tai yang sinciang yang amat panas sedangkan Lentok menyerang dengan ilmu engkau kang, tenaga cakar Garuda, yang selain amat kuat juga mengandung racun yang berbahaya. Kulit lawan yang terkena cakaran ini sedikit saja sudah cukup untuk membunuhnya. Darahnya akan keracunan. Melihat dua pukulan ini si Kong menyadari bahwa nyawanya terancam bahaya maut. Terpaksa dia harus mengeluarkan ilmu silat simpanannya, yaitu Ho Liang Sinciang. Karena untuk mengelak atau menangkis dua serangan itu amat berbahaya, tidak ada jalan lain baginya kecuali melawan keras sama keras. Dia berdiri hampir berjongkok, kedua tangannya didorongkan ke depan menyambut dua serangan lawan itu sambil mengerahkan tenaga sinkangnya. Wuut, des dua tenaga dahsyat itu saling bertemu dan akibatnya tubuh si Kong terjengkang lalu bergulingan, akan tetapi dua orang kakek itu pun terhuyung-huyung ke belakang. Dua orang datuk itu mengira bahwa si Kong terluka berat, padahal pemuda itu sengaja menggulingkan tubuhnya untuk memunahkan tenaga pukulan yang melanda dirinya.